Pada pertemuan ke-6, kali ini akan kita bahas mengenai buah dan biji. Pertama, kita bahas dulu buah. Buah dan bagian-bagian bunga yang menyusunnya. Jadi kalau kita perhatikan suatu buah, terkadang kita harus juga mengenali bagian-bagian bunga apa saja yang turut serta membangun struktur dari buah, selain dari bakal buah itu sendiri. Nah di sini, bagian-bagian bunga yang menyusunnya bisa dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, daun-daun pelindung atau bractea. Waktu kita membahas daun, kemarin kita sudah memahami bahwa daun pelindung itu sebenarnya adalah bagian daun yang melindungi pertumbuhan daun pada saat daun baru keluar. Nah pada buah, terkadang daun-daun pelindung juga berfungsi untuk melindungi buah yang belum masak. Contohnya misalnya daun pembungkus pada tongkol jagung. Yang kedua, daun-daun kelopak atau kaliks. Nah terkadang, pada beberapa macam buah, kita masih dapat memperhatikan keberadaan kelopak atau kaliks. Yang pada umumnya biasanya gugur bersamaan dengan pembentukan buah. Tadi pada beberapa buah tertentu, contohnya pada terong dan jabu, kita masih dapat memperhatikan sisa-sisa daun kelopak. Tangkai kepala putih atau stilus juga terkadang menjadi bagian penyusun suatu buah. Misalnya pada jagung dan semua jenis jambu. Pada jagung itu misalnya bonggol jagung yang berwarna putih, itu merupakan tangkai kepala putih. Dan pada jambu, bagian yang biasanya kita makan, itu adalah tangkai putih yang mengalami penggembungan membentuk buah. Makanya di ujung dari jambu, kita masih sering menemukan adanya mahkota. Sisa-sisa mahkota di ujung buah jambu. Kemudian kepala putih atau stigma. Terkadang pada bagian kepala putih masih tersisa saat pembentukan buah. Contohnya pada buah manggis. Kalau kita perhatikan misalnya pada beberapa gambar berikut. Nah, ini daun pelindung atau seludang yang menutupi buah jagung. Itu merupakan bagian dari daun pelindung atau bractea. Kemudian daun kelopak yang turut menyusun pembentukan buah, misalnya pada terong. Kemudian tangkai kepala putih yang menjadi bagian dari buah jambu. Ini panahnya kurang tepat ya. Jadi yang ditunjuk ini sebenarnya adalah daun kelopak yang menjadi sisa dari buah. Jadi tangkai kepala putih itu sebenarnya bagian ini yang menggembung menjadi buah jambu yang biasanya kita makan. Kemudian bagian kepala putih pada manggis. Nah, ini sisa dari kepala putih yang masih turut serta menyusun buah. Nah, ke bagian buah. Berdasarkan bakal buah dan bagian-bagian bunga yang turut menyusunnya, buah dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Yang pertama, buah semu atau buah tertutup. Buah semu di sini didefinisikan sebagai buah yang terbentuk dari bagian-bagian bunga yang biasanya merupakan bagian buah yang bermanfaat. Kelompok kedua, yaitu buah sejati atau buah telanjang. Buah yang terjadi dari bakal buah dan bagian-bagian bunga yang masih tinggal pada bagian ini. Jadi kalau buah semu terbentuk dari bagian-bagian bunga yang biasanya masih ada manfaatnya pada buah tersebut. Kalau pada buah sejati atau buah telanjang, biasanya bagian bunga masih tinggal tapi tidak mempunyai fungsi tertentu pada buah tersebut. Kita bahas satu persatu. Untuk buah semu. Di sini bisa dikelompokkan menjadi buah semu tunggal, yaitu buah yang terjadi dari satu bakal buah dan ada bagian bunga lain. Jadi satu bakal buah dan ada bagian bunga lain. Misalnya, pada jambu. Bagian lainnya adalah tangkai bunga. Kemudian pada ciplokan atau pacar air. Itu misalnya bagian yang berfungsi itu adalah kelopak bunganya. Kemudian buah semu ganda. Buah yang terjadi dari lebih dari satu bakal buah yang saling bebas satu sama lain. Jadi kalau semu tunggal dari satu bakal buah, kalau semu ganda dari satu bakal buah, lebih dari satu bakal buah tapi masing-masing bebas satu sama lain. Misalnya pada buah arbei. Kemudian yang ketiga, buah semu banjemuk. Buah yang terjadi dari bunga majemuk. Jadi kalau semu tunggal dan semu ganda dari satu bunga, kalau buah semu majemuk berasal dari bunga majemuk. Tapi secara keseluruhan dari luar tampak sebagai satu buah saja. Misalnya pada nangka. Kalau kita perhatikan, misalnya ciplokan atau pacar air. Ini adalah mahkota yang menjadi penyusun buah. Kemudian pada jambu, ini adalah tangkai bunga yang turut menyusun buah tersebut. Kemudian buah semu ganda. Misalnya pada arbei, terdiri dari satu bunga namun banyak bakal buah yang saling bebas satu sama lain. Jadi ini adalah satu bakal buah. Setiap bintik pada arbei ini adalah masing-masing satu bakal buah yang saling bebas satu sama lain. Nah sebaliknya pada buah nangka, terdiri dari banyak bakal buah, namun secara keseluruhan nampak sebagai satu struktur buah yang sama. Jadi satu ini merupakan satu bakal buah. Kemudian yang kedua, buah sejati. Dibagi menjadi buah sejati tunggal, yaitu buah yang terjadi dari satu bakal buah. Contohnya mangga, pepaya, kemudian durian. Kemudian buah sejati ganda. Buah yang terjadi dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang saling bebas satu sama lain. Contohnya buah cempaka atau kantil. Kemudian buah sejati majemuk, yaitu buah yang berasal dari satu bunga majemuk yang masing-masing mendukung satu bakal buah. Contohnya buah pandan. Ini misalnya, sejati tunggal berasal dari satu bakal buah saja. Kemudian buah sejati ganda. Satu bunga yang terdiri dari beberapa bakal buah yang saling bebas satu sama lain. Jadi kalau diperhatikan dari suatu bunganya hanya ada satu, tapi di dalam ovariumnya terdiri dari berbagai, lebih dari satu bakal buah yang masing-masing bebas satu sama lain. Sehingga ketika menjadi buah, tampak sebagai beberapa buah yang berbeda. Sebaliknya pada buah sejati majemuk, terdiri dari banyak bakal buah yang saling bebas satu sama lain. Jadi satu bakal buah, satu bakal buah, satu bakal buah, yang secara keseluruhan tampak seperti satu buah saja. Berdasarkan strukturnya, kalau tadi berdasarkan bagian-bagian bunga yang menyusunnya, kalau di sini berdasarkan strukturnya, buah dapat dibagi menjadi buah sejati tunggal. Buah sejati tunggal yang kering misalnya adalah buah sejati tunggal yang bagian luarnya keras dan mengayu, misalnya pada kacang tanah dan padi. Kemudian buah sejati tunggal yang berdaging, buah yang bagian dinding buahnya tebal berdaging. Biasanya buah terdiri dari tiga lapisan. Kulit luar biasanya tipis, kita sebut sebagai exocarb, kulit tengah atau mesocarb, dan kulit dalam atau endocarb. Nah yang biasanya kita makan pada buah, buah tunggal berdaging itu biasanya adalah bagian kulit tengah atau mesocarbnya. Contohnya misalnya buah sejati tunggal yang kering, kacang tanah dan padi. Kemudian buah sejati tunggal yang berdaging misalnya adalah mangga. Buah sejati tunggal yang kering, kita bahas satu persatu. Tadi ada dua, buah sejati tunggal yang kering dan buah sejati tunggal yang berdaging. Yang pertama, buah sejati tunggal yang kering. Buah sejati tunggal kering yang mengandung satu biji, misalnya buah padi. Tinding tipis kulit biji berlekatan dengan biji, misalnya pada padi dan jagung. Buah kurung, tinding tipis kulit biji tidak berlekatan dengan biji, misalnya pada bunga matahari. Buahnya bunga matahari atau kita sebut dengan kuaci. Buah keras, kulit buah kaku dan atau keras berkayu. Contohnya buah sarangan atau kastanye. Kemudian buah keras bersayap. Buah keras, pada bagian kulit buah terdapat suatu alat tambahan berupa sayap. Misalnya buah dari suku dipterokarpase atau meranti. Misalnya ini buah padi, jadi kulit luar tipis dan berikatan langsung dengan biji. Kemudian buah kurung, kulit buah tipis namun tidak berikatan langsung dengan biji. Kemudian buah keras, bagian luar buahnya keras melindungi biji, misalnya pada kastanye. Kemudian pada meranti, buah keras bersayap. Ada bagian dari kulit buah yang membentuk struktur seperti sayap. Nah ini fungsinya biasanya untuk membantu proses penyebaran biji. Karena akan tertiup angin ke area yang jauh dari pohon induknya. Buah sejati tunggal kering yang mengandung banyak biji. Contohnya buah berbelah atau skizokarpium mempunyai dua atau lebih ruang. Contohnya kacang tanah, biasanya belah dua, terkadang juga ada yang belah tiga. Buah kendaga atau reikma, mempunyai dua ruang atau lebih, tetapi tiap bagian buah dapat pecah lagi sehingga biji terlempar. Contohnya pada buah jarak dan parah. Misalnya buah parah itu memiliki dua ruang, makanya disebut dengan kendaga dua. Kemudian buah kotak, buah yang mengandung banyak biji, terdiri atas satu atau beberapa daun buah. Di sini dibedakan lagi menjadi buah bumbung, buah polong, dan buah lobak. Kalau kita perhatikan gambarnya, misalnya buah berbelah pada kacang tanah. Jadi ini terdiri dari dua lobus atau dua ruang, tapi tergadung kita juga akan menemukan kacang tanah yang memiliki tiga atau bahkan empat ruang. Kemudian buah kendaga atau reikma, contohnya pada jarak dan pada karet. Jadi terdiri dari dua atau lebih ruang, dan masing-masing ruang dapat pecah kembali untuk mengeluarkan bijinya. Jadi masing-masing ruang mengandung satu biji yang terpisah satu sama lain, berbeda dengan kacang. Kalau kacang tidak ada sekat di sini, kalau pada kendaga ada sekat. Kelihatan ada sekat yang memisahkan dua ruang pada buah tersebut. Kemudian buah kotak, jadi satu ruang mengandung banyak biji. Ini contohnya pada widuri dan pada kepuh. Kalau kalian perhatikan, banyak biji di dalamnya. Kemudian buah polong, buah polong dan buah lobak, ini perbedaannya adalah dari proses pembukaan buahnya. Kalau buah polong biasanya terbuka dari satu sisi secara marginal, dari samping ya terbuka. Tapi kalau buah lobak itu bukaannya dari bagian bawah. Dari bawah, terbuka ke atas. Kemudian yang kedua, setelah buah sejati tunggal yang tidak berdaging, yang keras, sekarang buah sejati tunggal yang berdaging. Terdiri dari buah buni. Buah buni memiliki dua lapis dinding buah. Lapisan luar kita sebut sebagai exo atau epikarp, biasanya tipis. Kemudian lapisan dalam, endokarp, biasanya tebal, lunak, dan berair. Contohnya pada tomat, kemudian belibing. Kemudian buah mentimun atau pepo. Serupa dengan buah buni, ada dua lapisan, epikarp dan endokarp. Namun lapisan luar biasanya lebih tebal. Contohnya pada mentimun dan semangka. Kemudian buah jeruk. Variasi dari buah buni dengan tiga lapisan dinding buah. Lapisan terluar liat dan berisi kelenjar minyak. Lapisan tengah berupa jaringan bunga karang berwarna keputih-putihan. Setelah lapisan dalam bersekat dengan gelembung berisi cairan di dalamnya. Contohnya pada buah jeruk. Kalau kalian perhatikan, kemudian buah batu. Jeruk P. Memiliki tiga lapis dinding buah. Eksokarp, endokarp, kemudian mesokarp. Eksokarp tipis, berjangat seperti kulit. Mesokarp berdaging atau berserabut. Kemudian endokarp liat, tebal dan keras seperti batu. Contohnya pada mangga, mesokarp yang berdaging yang biasanya kita makan. Kemudian kelapa, mesokarpnya berserabut. Sabut kelapanya itu adalah bagian mesokarp. Kemudian buah telima. Kulit buah dengan dinding luar liat, keras dan kaku. Dinding dalam tipis, liat dan bersekat. Masing-masing ruang dengan banyak biji. Biasanya selaput biji tebal berair. Contohnya buah delima. Kemudian buah apel, terdiri dari tiga lapis. Eksokarp, mesokarp, dan endokarp. Kulit luar tipis, ini adalah kulit yang biasanya kita kupas. Kemudian kulit tengah tebal berdaging yang berwarna putih yang biasanya kita makan. Kemudian kulit dalam kaku yang biasanya transparan, keras, yang melindungi biji pada bagian tengah dari buah apel. Contohnya, misalnya buah buni, ada dua lapis. Lapisan terluar epikarp atau eksokarpnya itu tipis. Kemudian buah pepo, hampir sama dengan buah buni, tapi lapisan luarnya eksokarpnya sedikit lebih tebal. Contohnya pada semangka dan mentimun. Buah jeruk. Sebenarnya ada dua lapisan, tapi termodifikasi. Salah satunya menjadi bagian pelindung yang berisi gelembung-gelembung berisi cairan. Jadi eksokarpnya yang berwarna hijau, ini eksokarp, kemudian mesokarpnya yang berwarna putih. Kemudian modifikasi dari mesokarp itu adalah yang melindungi atau membungkus bagian-bagian gelembung yang biasanya berisi air yang kita makan. Kemudian buah batu, terdiri di tiga lapisan. Lapisan luar itu tipis perjangat. Kemudian lapisan tengah itu biasanya berdaging atau berserabut. Kemudian lapisan paling dalam. Ini kalau pada kelapa itu biasanya yang kita pecahkan saat kita ingin mengambil endospermnya yang berwarna putih. Ini yang biasanya diparut adalah endosperm. Nah kalau pada mangga, bagian endokarpnya kulit paling dalam itu adalah yang kita anggap sebagai biji itu. Biasanya sisa yang biasanya tidak kita makan itu belum merupakan biji. Biji isinya itu. Jadi bagian yang kita sisakan pada saat kita makan mangga itu sebenarnya adalah endokarpnya. Kemudian buah apel, sama tiga lapis jadi exocarp, mesocarp, dan endokarp. Yang bagian ini, yang endokarp. Berwarna transparan. Kemudian buah delima, lapisan luar tipis. Kemudian lapisan dalam berserabut. Bersekat, kemudian banyak mengandung biji-biji lima. Kemudian buah sejati ganda. Dibagi menjadi beberapa jenis. Buah kurung ganda, contohnya adalah buah mawar pada mawar. Jadi dari satu bunga akan menghasilkan lebih dari satu buah karena bakal buahnya banyak dan saling terpisah satu sama lain. Kemudian buah bumbung ganda. Contohnya pada buah cempaka. Satu bunga dan masing-masing bakal buah terpisah menghasilkan masing-masing biji yang berbeda. Kemudian buah buni ganda. Nah contohnya pada sirsak. Buah buni tadi terdiri dari dua lapis. Hekso dan mesokab. Namun di dalamnya terdiri dari banyak bakal buah. Masing-masing menghasilkan biji. Makanya disebut buah buni ganda. Kemudian buah bumbung ganda. Contohnya pada buah murve. Masing-masing masih terpisah satu sama lain. Tapi secara keseluruhan tampak sebagai satu buah tersendiri. Kemudian yang ketiga. Buah sejati majemuk. Contohnya misalnya buah buni majemuk. Dua lapis. Buni. Kita ingat definisinya buni itu adalah dua lapis. Eksokab dan mesokab. Namun majemuk. Terdiri dari banyak bunga. Bunga atau bunga ganda. Tapi pada akhirnya menyusun satu buah. Pada nenas contohnya. Kemudian buah batu majemuk. Misalnya pada kelapa. Buah batu. Tiga lapisan. Tapi berasal dari bunga majemuk. Makanya kelapa biasanya dalam bentuk tandan. Kemudian buah kurung majemuk. Misalnya adalah bunga matahari. Satu bunga. Kelihatannya seperti satu bunga. Padahal ini sebenarnya adalah bunga majemuk. Jadi masing-masing ini adalah satu bunga, satu bunga, satu bunga. Sehingga dihasilkan juga biji yang jumlahnya banyak. Makanya namanya buah kurung majemuk. Tugas pertama. Seperti biasa, coba kalian lakukan eksplorasi untuk menemukan berbagai jenis buah yang ada di sekitar Anda. Usahakan buah yang kalian eksplorasi ini adalah buah selain dari buah yang sudah ditampilkan. Kemudian foto lima macam buah tersebut. Kemudian tentukan jenis buahnya. Tuliskan nama buah dan jenisnya pada file foto tersebut. Kemudian upload ke link presensi dan tugas. Nah, saya ingatkan, tolong diperhatikan ukuran filenya. Karena masing-masing individu hanya dapat mengirimkan maksimal 10 MB file. Jadi jika fotonya berukuran besar, tolong dikecilkan dulu ukuran filenya. Setelah buah, kita lanjutkan ke biji. Biji merupakan alat perkembang biakan yang utama karena biji mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga. Secara umum, bagian-bagian biji bisa dibagi menjadi tiga. Yaitu kulit biji, tali pusar atau placenta, dan inti biji atau isi biji. Misalnya ini, pusar biji atau placenta. Ini biasanya mengandung placenta yang akan berikatan dengan aksis pada buah. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ada tali pusarnya, atau kita sering juga disebut dengan akar lembaga. Dan ini adalah lembaganya, yang nanti akan menjadi daun. Kemudian inti biji atau endosperm, yang berwarna putih, yang merupakan sumber energi bagi pertumbuhan lembaga. Kemudian bagian terluar ini adalah kulit biji. Kita bahas biji dari bagian terluar, yaitu kulit biji. Kulit biji berasal dari selaput bakal biji. Biasanya terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan kulit luar dan lapisan kulit dalam. Bagian-bagian lain pada kulit biji, misalnya ada biji yang bersayap, tadi misalnya pada dipterokarpase. Kemudian ada biji yang berbulu, kemudian ada yang memiliki salut biji, ada yang memiliki salut biji semu. Salut biji itu adalah lapisan tipis di luar biji, yang biasanya akan lepas pada saat biji mengalami pertumbuhan. Kemudian pusar biji, liang biji, berkas pembuluh pada biji, dan tulang biji. Tali pusar dan inti biji. Tali pusar merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni, jadi merupakan tangkainya biji. Sedangkan inti biji adalah semua bagian yang terdapat di dalam kulitnya, yang biasanya terdiri dari lembaga dan putih lembaga atau endosperm. Lembaga nanti akan berkembang menjadi bibit atau tumbuhan atau kecambah, sedangkan putih lembaga berfungsi untuk sumber energi bagi pertumbuhan lembaga. Oke, sekian pertemuan ke-enam mengenai buah dan biji. Presentasi dan tugas seperti biasa dapat diisi melalui link yang sudah saya tampilkan. Tugas paling lambat dikumpulkan hari selasa depan. Oke, sekian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.